Bang, Pak Indong Bang, please banget, pake banget ya, aduh Oke teman-teman, kita akan belajar menggambar Fahenyahiko ya Ini teman kita yang komen di Youtube Buat teman-teman yang komen di TikTok yang belum terrealisasikan oleh saya Coba deh komen di Youtube ya, siapa tau saya dapat menggambarnya Oke, pertama-tama kita akan membuat garis seperti ini dulu Seperti biasa, ini untuk matanya ya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Lalu kita buat lengkungan di atasnya, seperti ini Nah, gede sebelah tena naon ya Namanya juga masih belajar Ya, ini untuk matanya ya teman-teman Ini matanya mata Rinnegan Kalau saya bilang ini matanya kayak obat nyamuk Jadi bisa menangkap pergerakan nyamuk yang sangat cepat Nah, kita kasih kerutan sedikit di atas matanya teman-teman Nah, ini untuk hidungnya Nah, ini untuk bagian mulutnya teman-teman Pelan-pelan, namun pasti ya jangan terlalu buru-buru Kenapa saya durasinya selalu panjang Dikarenakan biar anda sekalian memahaminya Dan dapat mudah ditiru Kalau dipercepat nantinya susah untuk ditiru Untuk itu saya selalu membuat video berdurasi panjang Agar kalian bisa meniruinya Dan saya tidak mau hanya jadi tontonan saja Begitu ya teman-teman Kalau membahas desa Amegakure Maka membahas pemimpin dari pasukan revolusi Di sana rasanya wajib Yahiko adalah orangnya Dan dia salah satu ninja terkuat dari desa Ame Yang merupakan trio yatim piatu bersama Nagato dan Konan Yang dididik langsung oleh Jiraiya Sensei Sang legenda Sanin Sebelum dilatih oleh Jiraiya Yahiko hanya memfokuskan dirinya ke satu elemen Yaitu air Sebenarnya dia memiliki lebih dari satu Bahkan tiga elemen alam Yaitu air, api, dan angin Setelah dilatih dengan Jiraiya Memang elemen airnya masih menjadi yang utama Tapi dia jadi bisa menggunakan dua elemen lain Membuatnya jadi salah satu ninja terkuat di Amegakure Secara kebetulan yang cukup mengejutkan Karena mayat pain yang digunakan oleh Nagato adalah orang-orang yang pernah dijumpai oleh gurunya Yaitu Jiraiya Tentu saja termasuk dengan Yahiko Yang dijadikan oleh Nagato sosok pain sang pemimpin Akatsuki Alasannya karena Nagato ingin Yahiko tetap menjadi sosok pemimpin dari Akatsuki Meskipun dia sudah mati Meskipun sudah mati sekalipun dia tetap menjadi pemimpin dari Akatsuki Persi jahat sebagai pain Di sisi lain Akatsuki tidak akan ada kalau tidak ada Yahiko Karena dia yang membentuk Akatsuki Persi baik sebelumnya Akatsuki Persi Yahiko memiliki tujuan untuk menghentikan perang dan membawa kedamaian di seluruh dunia Bagi para fans Naruto pasti kalian sudah mengetahuinya Bahwa Yahiko punya hubungan romantis dengan Conan Yahiko dan Conan sudah berteman sejak kecil Bahkan sebelum mereka bertemu dengan Nagato Keduanya memiliki tanggal lahir yang sama yaitu 20 Februari Kalau saya tidak salah Dan golongan darahnya juga sama yaitu tipe O mungkin Lupa lagi lah Di beberapa kondisi ditunjukkan kalau Yahiko dan Conan punya kehubungan romantis dan saling menyukai Bayangkan rasanya jadi Conan di Akatsuki Yang harus bekerja dengan partner yang merupakan mayat orang yang dia disukai Yahiko Dan sekarang jadi pain Aduh jadi hati Memiliki tapi tidak bisa dimiliki Buku bobo-bobohan aja yang mayat hirup Bener tak? Tapi mending mana Bobo-bobohan yang jelamah hirup bener Tapi kayak Kayak mati gitu Diajak jalan-jalan gak mau Di WA gak ngebalas Di telepon gak diangkat Itu kan sama aja berhubungan dengan orang yang mati Nyebelin banget Betul tidak? Hayang nate dipahami weh Hungko tanpa bisa memahami Sok sebel tebon buka pasangan nukitu Bener tak? Mengutip dari kata-kata legend dari seorang fine Ada satu hal yang pasti dan telah dibuktikan oleh sejarah Bahwa manusia adalah makhluk yang sampai kapanpun tidak akan bisa saling memahami Nah ini teman-teman ini untuk kalungnya teman-teman ya Ini bukan kalung sembarangan Ini kalung penghantar cakra Kalau tidak ada kalung yang seperti ini Tidak akan pain Yahiko ini bergerak Ciganama terbuat dari kayu bahaknya Bahar Nah ini teman-teman Kita arsir bagian ininya Yang gelapnya Perlah namun pasti Semoga kalian dapat Melakukannya dengan baik di rumah ya Melebihi saya Ini painnya agak bengap sebelah Dan nanahnya tinggal di pipi Beda sebelah Baiklah Bengap di Tonjoku Shinaruto Untuk bagian arsirannya Saya percepat Biar durusnya tidak terlalu panjang ya teman-teman Jika kalian ingin mewarnainya lebih bagus lagi Kalau saya suka hitam putih seperti ini Biar simple gitu lah Nah ini sudah jadi Semoga kalian menyukainya ya teman-teman Dan semoga kalian dapat mempraktikannya di rumah Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Daaaah Terima kasih sudah menonton